Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita mau bang nasi brani ya guys Hmm, gorengan nasi brani Wah, nampakannya enak banget nih Kita makan dulu Bismillahirrahmanirrahim And ayo kita eksekusi nasi brani-nya Kita lihat seperti itu Nah ya, nampakannya Wow, luar biasa Bingung dah Begini ya Enak banget nih Sambalnya kita pisah dulu ya Ada sambal, ada acar Ini acar ya Iya Ayam goreng Asalnya kayak kuning-kuning berai gitu ya Ayamnya Hmm, enak banget ya Enak banget ya Ada acaranya Acaranya ada wortel Timun Ini sini cabai Bawang Oke, kan Hmm Harganya juga murah ya teman-teman Satu porsi kayak gini 100 sente 50 ribu uang indo ya Orhara lah, kalau di sini Hmm 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 alright hmm 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 ini buat info aja nih ya kemarin ada orang Taiwan dia tuh suka mau bank ke toko-toko Indo gitu ya ini infonya viral banget masa harga pintangnya tuh 700 NT cuma makan, ada rendang, ada tau ada tempenya 700 NT, itu gak awam karena biasanya di toko-toko Indo dan yang lainnya gak seperti itu satu nasi bungkus seperti ini satu bungkusnya 100 NT, kalau nasi rendang teman-teman kita beli 120 NT masa itu 700 NT itu di toko Indo di bagian Litojen jadi viral ya teman-teman di viralin sama orang Taiwan ya teman-teman nih, ini aja udah pake ayam ya 100 NT itu udah nasi breani ada bumbunya si yang ada 900 NT terjangkau kan di bank dingin yang kemarin yang viral itu di toko-toko 700 NT harganya 350 ribu uang Indo ya beneran aja terus ditanyain kenapa sama hal ini kata orang Taiwan ternanya gegara dibilang gini jawabannya katanya dari Indonesia ke Taiwan tuh 5 jam perjalanan bumbu-bumbunya rempah-rempahnya dari Indonesia ya ampun kan gak masuk akal banget masa iya sih di negara Jepang juga atau negara yang lain yang juga terbang juga seperti itu ya enggak lah seharusnya jangan seperti itu kan jawabannya mungkin karena memang bahan-bahannya lebih ginis atau dagingnya super atau gimana gitu kan gak salah tapi itu jawabannya salah akhirnya diviralin sama orang Taiwan 700 ente guys satu bungkus makanan nasi rendang aja gila itu gak awam ya guys makanya kita juga disini bisa bagai PMI juga kita pilih-pilih ya makanan enak tapi terjangkau itu banyak dicari orang dibandingkan makanan yang mahal tapi harganya emang tinggi wah lebih baik duitnya buat anak-anak kita di Indonesia semoga dari kisah ini kita berbagi kisah yang lainnya oke teman-teman hanya itu aja sih sekilas infonya ya sekian dan informasinya bye-bye terima kasih kita lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati